Cuman satu doang nih mas Aku tuh sendawa Makan apapun sendawa Sendawanya tuh dari pagi Sampai malam, sampai mau tidur, besok pagi gitu lagi Itu makan apapun Tapi gak ada kayak sakit perut Gak ada apa, gak ada kayak dadanya nyesek Atau apapun, gak ada Cuman itu doang masalahnya Kalau sendawa itu berarti Masih bergas Lambungnya, masih banyak bergas Itu biasanya sembuhnya Dua minggu sampai tiga minggu tuh Dia baru normal Lagi Aku baru 11 hari lah Paling 10 harian Tanggung lah, entah lagi tuh Seminggu depan lah sembuh Paling ini sih mas, yang masih takut Misalnya ini Ketemu temen, udah itu doang Ketemu temen takut, takutnya gimana? Takut diapain? Takut janjian Misalnya janjian Wah itu yang si eti tuh Itu yang si eti Misalnya janjian nih hari Rabu Langsung tuh ketakutan tuh Bisa aku batalin malem ya Bisa apanya Itu doang sih mas paling Ya itu yang si eti Itu ciri-ciri yang si eti tuh Itu gue juga dulu begitu Jadi apa ya Begitu temen gue ada yang Kan gue yang si eti ya Gue kan gak bisa keluar rumah ya Jadi ya Begitu temen gue ngajak gue ketemu Ayo bang ketemuan nih bang Besok kita rame-rame ke mal Terus gue langsung Oh yaudah deh gitu Begitu tutup telepon Gue langsung mikir Aduh besok kalau kumat gimana? Nanti kalau ini gimana? Gitu kan ya Nanti kalau gue kumat di jalan Nanti kalau gue pingsan gimana? Gitu kan Itu gue kepikiran terus Gue stres terus Gak bisa tidur segala macem Sampai akhirnya gue telepon dia Gue telepon Eh bro Besok gue diajak nyokap nih Gue gak bisa kayaknya nih Oh yaudah kalau gitu bro Yaudah sorry ya Telepon langsung Gak banget terasa Itu anxiety banget itu Itu anxiety banget itu Iya emang kayak gitu sih Cuman itu doang sih Kalau nyetir apapun Alhamdulillah Gak ada masalah apa-apa Nanti di pola sifat itu mas Iya nanti di advance itu mas Nanti aku bisa masuk ke advance ya mas Iya bisa-bisa Cuman udah gak ini kan Maksudnya kalau kumat tiba-tiba Lu udah tau kenapa kan? Tau Misalnya kumat apa Langsung Yaudah Udah tau gara-gara makanan apa Gara-gara pola hidup Udah Good advance Terima kasih ya mas Mantap Ini bagus nih Udah banyak perkembangan ya Mantap Oke Boleh lanjut sekarang Gadit ya ya Silahkan Ya selamat malam mas Erick Malam Saya Adit dari Jakarta nih mas Sebelumnya Boleh cerita dulu gak mas? Boleh Cuman jangan lama-lama Ntar yang lain gak kebagian Tidak proses dulu ya ceritanya ya teman-teman Oke oke Enggak ini Jadi pertama kena kan 2013 ya mas ya Terus 2015 tuh sempat sembuh lah 2018 itu kumat-kumatan tuh sampai sekarang ya Dulu heran juga kok bisa sembuh gitu Dari 2015 sampai 2018 tuh kayak gak sakit apa-apa gitu lah Tiga tahun itu Kemudian Sekarang ini kan Ya 2018 tuh kan nemu Youtube-nya Bang Erick Terus saya beli buku lah semua Belajar mulai dari situ Saya juga dibantu ke psikiater juga waktu itu Jadi udah mending gitu lah ya Dulu kan sempat berat juga Setiap keluar kumat-keluar kumat Tapi sekarang udah lagi lumayan stabil lah Cuman di air-air ini Saya kan kadang sering ngeliat tuh Banyak tuh semacam ikan lah untuk Saya kebetulan badan saya agak gemuk ya Maksudnya Saya pengen coba untuk Pola hidup sehat kayak gimana gitu Seperti yang dibilang-bilang itu lah Cuman pasti kalau saya ikutin pola-pola yang seperti itu Pasti kumat Pasti keliangan Pasti serangan panik dan sebagainya itu Cuman saya jadi bingung aja gitu Apakah kalau badan saya gemuk ini Lama-lama maksudnya nanti sehat Akan sehat terus gitu Sementara kalau saya coba dengan pola-pola yang Ya makan cukup dua kali Atau cukup ini Kambuh lagi Jadi Maksudnya baiknya gimana ya mas gitu Apakah saya tetap gini aja gitu Apa gimana Kamu jaga pola makan itu Hanya untuk sebulan dua bulan Jadi bukan untuk selamanya Jadi santai aja Oke Gitu Jadi gini Selama lu stres Kan lu stres gara-gara pola pikir belum dirubah kan Jadi lu stres Nah selama lu stres Itu makannya kita Kan kalau stres itu kan dia ngabisin energi Iya kan Nah energinya itu Kita dengan makan 4 jam sekali Dan tidak makan makanan yang bergas Kan gitu kan Karena kalau kita salah makan kan Kalau stres Itu naiknya nasa melambung Iya dong Nah Karena lu stres anxiety Lu kemarin sebelum ikut basic Adalah Lu gak tau makan apa aja Lu makan apa aja Tiba-tiba lambung lu Gas naik Karena udah stres Stres naik nasa melambung Gas lambung ikut naik Iya kan Nah di basic Gue ngajarin Agar tidak makanan Yang bergas Atau makanan-makanan yang bikin lo kuman Nah begitu lu makan itu Ketika lu stres Lambung lu aman nih Udah gitu lu 4 jam sekali makan Jadi lambung lu ada isinya terus kan Oke Nah Jadi karena lambung lu ada isinya terus Dan lu tidak makan makanan yang bergas Makannya lu aman Nah cuman Pola pikir stres lu Itu mesti dirubah Kalau gak lu makan kayak gitu terus Makan 4 jam sekali terus kan Gak lucu Makan 4 jam 4 jam sekali terus Nah makanya itu Lu pola pikir lu dirubah di advance Atau ikut seminar gue gratis Yang tiap kamis itu loh Itu kan untuk Ngebuka biar lu gak stres sebetulnya Yang 7 cara bahagia itu Nah itu kan Sebetulnya itu untuk Merubah pola pikir Memang untuk ikut basic sih kan Ngeliat Ini Bang Garik ngomong apa sih gitu Orang gue Masalahnya kelingan Memang gak nyambung Ntar kalau di advance Pasti lu tau Itu adalah pola Pola pikir secara Kehidupan gitu Secara apa ya Secara universal Oke Saya kebetulan tim kelingan juga nih mas Wah Serem ya Kelingan tuh serem Lu sempet gempa lokal Ada gempa lokal gak Kelingannya Jadi kayak gempa Cuman kita doang gitu Yang gempa yang lain Iya betul Tim kelingan Apalagi ini mas Kadang kan saya suka Upacara gitu-gitu tuh Waduh Kalau ada kelingan Saya mundur Saya malu juga itu Waduh itu rasanya Mau pingsan itu ya memang Wah seru dah Kalau tim kelingan lah Ya pengen sembuh lah mas Ya tiga bulan ya apa Kalau di program aku Sembuhnya dua tiga bulan lah Dua tiga bulan itu udah enakan Cuman untuk Ngerubah pola pikir Itu bisa agak lama Bisa nyampe lima enam bulan Cuman Dalam lu merubah pola pikir itu Lu udah gak ada sensasi Maksud gue gitu loh Jadi perubahan pola pikir itu Lu lakukan disaat lu Sembari kerja Sembari lu Ngobrol sama cewek lu Dimana misalnya Cewek lu ngajak berantem Lu itu Lu langsung kayak udah Oke ini Gue mesti begini-gini Pola pikirnya mesti jalan tuh Pola pikirnya nanti gue ajarin gitu Itu mesti dipraktekin Seumur hidup Berarti di advance itu mas ya Pola pikirnya Iya Di advance itu Iya di advance itu gue jalanin pola pikir Setelah advance Lu masuk ke grup Aci Ke grup EASAN Nah itu terserah lu deh Lu mau ikut Mindfulness ke Mau ikut yoga ke Mau ikut meditasi ke Mau ikut apa ke Terserah Tapi lu udah tau nih Apa Intinya Intinya apa Karena untuk merubah pola pikir kan banyak Kalau pola makan gue cuma satu nih Ya 4P basic Itu udah Udah harga mati tuh Udah gak bisa dipakain Itu berarti Ikutin dulu mas ya Selama 2-3 bulan Kalau udah Itu baru loh Terserah Lu mau ikut Buteko ke Mau ikut Taichi ke Ya terserah lah Lu mau ikut Saulin ke Militer Misalnya nih Kalau udah 4 jam selesai nih Nah saya Kembali lagi kayak orang normal lah Seperti biasa 3 kali gitu Itu biasanya Kumat lagi gak keliangannya tuh Kalau dibikin Setelah 4 jam 4 jam Tiba-tiba Kurangin lagi Jadi 3 kali makan aja gitu Enggak Kalau udah sembuh Lampungnya enggak Kalau udah sembuh Lampungnya enggak Tapi Kalau lu lagi stres Kumat Jadi kalau lu lagi stres Makannya 4 jam lagi Tapi kalau lu udah Ngerubah pola pikir Udah enggak tuh Nah itu Berarti disitu mas ya Disitu Kecuali stresnya Bener-bener Apa ya Misalnya gini ya Misalnya gue kemarin Stres beruntun ya Gue sakit Udah gitu Ribut sama Amat cewek Udah gitu Ribut sama nyokap Itu 3 masalah beruntun Gue stres berat Gue tau nih Gue mesti jaga pola makan Udah gitu Kayak balik lagi Jadi Basic gitu ya Basic itu Makanya namanya basic Jadi apapun yang terjadi Mau dunia Sebenci apapun sama lu ya Mau hidup Ngasih lu cobaan apapun Lu kan gak bisa Ngontrol kehidupan kan Lu kan gak bisa ngontrol Kapan lu bete Kapan ada masalah Kapan orang ini Ngajakin gue berantem Lu gak tau kan Lu gak bisa kontrol itu kan Iya Jadi pola pikir Sama pola sifat Itu gampang jebol Walaupun lu udah pikir nih Oke Gue gak boleh Gue mesti sabar Gue mesti ini Lu udah tau Cuman kadang tuh jebol Kadang tuh beng Kelepas marahnya Mungkin abis marah Baru lu sadar Kayak Oh iya gue marah Oke gue minta maaf Tapi lu udah marah Iya kan Jadi itu gampang kelepasnya Pola pikir Pola sifat Tapi ada satu Yang gak bisa kelepas Itu pola makan Pola hidup Iya gak Karena itu 100% kontrol lu Iya Kalau orang lain Yang bikin lu bete Itu bukan kontrol lu Tapi pola makan Pola hidup Itu kontrol Jadi mau lu diputusin cewek Mau lu Bos lu resek Mau lu dikeluarin dari kantor Itu saatnya lu Balik lagi Jaga pola makan Pola hidup harus normal Itu jangan sampai Lepas itu lepas NCT datang lagi Oke Oke mas Makasih banyak nih Ceritanya Iya tenang Ntar kalau lu mau kurus Ada hipno slim Hipno slim Itu lu bisa ngurusin Satu lah Cuman gue lebih rekomen Lu belajar nafas Oh gitu mas Ngaruh mas ya Ngaruh Dari nafas bisa ke situ ya Oh iya dong Nafas kan pembakaran Nafas kan kita ngebakar Oh iya betul Iya kan Kalau nafas kita Kita bakarnya lebih cepat Bagus Kalau ikut program-program diet lain Aduh Kumat mulu Jangan 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 Maha Murah sampai mahal Kumat mulu Sama aja Jangan 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 Kita ngatur pola pikir Pola apa Kita pakai diet Hipno diet Atau pola nafas Cuman gue sih Lebih saranin nafas Oke Oke mas Yaudah cukup Itu aja Gantian yang lain Makasih banyak mas Eri Oke Oke Selamat datang Lanjut Yohan Bandung Silahkan Yohan Yohan Bandung Assalamualaikum Iya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Ya Gue alhamdulillah bang Lima hari ini gue Baikan gitu bang Jadi Gue tuh Lebih pura senyum gitu bang Lebih hati Lebih tenang gitu bang Itu udah Perkembangannya gimana Udah bisa masuk basic belum bang Hah Lu udah masuk basic Apa Apa Ya udah bisa At least lu udah tau Makanannya apa yang bikin kumat Pola hidup apa yang bikin kumat Lu badan lu udah kuat Yaudah Silahkan Jadi gini Untuk advance Itu kan Lu mesti ngerubah pola pikir Iya kan Dan lu mesti ngelawan ketakutan lu Karena Setelah lu ngelawan ketakutan lu Lu akan dapet Banyak banget ilmu Dari ketakutan lu sebetulnya Nah Untuk bisa ngelawan ketakutan Lu dibutuhkan dua hal Satu Disiplin Karena lu gak disiplin Lu ya Lu gak bisa ngerubah apa-apa Kalau gak disiplin Yang kedua Badan yang kuat Kalau badan lu Lemah Letoy Lu ngelawan anxiety Kabur bro Tapi kalau badan lu kuat Lu ngelawan anxiety Ayo maju sini anxiety Badan lu kayak udah kuat Gitu kan Tapi kalau lu dikit-dikit Kelinga Dikit-dikit sesek nafas Mau ngelawan anxiety Aduh Ya jangan lah itulah Gitu Maksudnya Jadi kalau lu udah tau Yaudah Advance aja Jadi pas kemarin tuh kan Gue tuh Pertama itu Gue tuh bang Nyobain keluar rumah Bukan keluar rumah sih Gue keluar rumah aman sih bang Cuman Kalau ke tempat ramai tuh Gue cobain kan bang Kayak ke Majid Al-Jabar itu kan Kan ramai banget disitu bang Ribuan orang disitu bang ya Nah pertama Gue tuh kesana bang Kayak ada yang nahan gitu Dada gue bang Tiba-tiba kayak seset aja gitu Karena ada Apa ada gue Tapi gue paksain Ada sensasi tiga kali disitu bang Tiga kali disitu bang Nah udah Gitu gue aman Terus besok lagi Gue kesana lagi bang Gitu lagi Cuman sekalian sensasinya Cuman sekali sensasinya Terus Kesana lagi gue dua Ketiga kalinya Alhamdulillah gak ada sensasi lagi bang Ya emang itu Aman gitu Gue dipepam ya Ya itu Itu advance kayak gitu Cuman kita bikin itu Jadi program Tapi intinya kayak gitu Itu salah satu PRnya kayak gitu PR yang kedua Meditasi Cuman yang pertama Itu Cuman itu kita jadiin program Gitu Karena kalo cuman sekali dua kali dilawan Gak bisa Dia mesti Tak 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 Gitu Soalnya gue tuh penasaran bang Coba Eh kata gue Bismillah lah Kata gue kan Bisa lah gue sendiri Kata gue Maksudnya itu Karena kan sama temen kan bang ya Kan gue nyamanya sendiri Pas kemarin itu Bahkan bilang gak ada sensasi bang gitu Gitu Iya Gak apa-apa Cuman Kadang-kadang itu keberuntungan Ya makanya Mesti ditak tak 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 Bagus udah bagus Silahkan advance Ikut advance bang ya Siap bang Keren keren Udah banyak kemajuan nih temen-temen nih semua nih Soalnya gue Perubahan gue luar biasa sih bang Dari gue Coba lu ceritain Sebelum lu ikut basic sama sekarang Baru tiga minggu nih Gimana perubahannya Jadi pas pertama gue itu bang Pas gue itu kan Itu kan Januari ya Jadi Gue itu nonton youtube lo itu bang Akhir Desember bang Tanggal-tanggal 25 Kalau gak salah Nah sebelum ikut basic itu Gue ada ngikutin Pola makan Empat kali itu bang Cuman kan gue belum tau Mungkin ilmunya kan Akhirnya kan Dijelasin di grup itu kan Sama Bang Budi itu kan Dijelasin gini-gini Gue terapin bang Alhamdulillah bang Udah satu bulan nih Perubahannya luar biasa bang Jadi gue tuh lebih sering ngobrol sekarang bang Ngomong udah nyambung Udah itu Ngobrol tuh asik gitu bang Jadi gue murah senyum sekarang Pokoknya perubahannya hampir 80% lah bang Bisa gue bilang Dari awal gue Akhir Desember itu Akhir Desember itu bang Gue tuh bang Kacau banget pokoknya Jadi disangkain juga Gue tuh kayak gak nyambung gitu Ngomong gue tuh banyak bengongnya gitu bang Wah keren keren Baru tiga minggu lu ikut basic udah Alhamdulillah maksud gue tiga minggu ini Perubahannya luar biasa Jadi Banyak yang bilang Kayak cewek gue gitu ya Dibilang aja Berubah banget sekarang udah mulai kedu lagi katanya Alhamdulillah kata gue Wah iya Hati-hati ya Kalo sama cewek ya Posisinya Mesti dijaga Karena kadang suka bikin kumat lambung Iya bang Jadi kemarin sempet berantem bang ya Jadi gue tuh kayak Panik aja gitu bang buahnya Waktu kayak gini Ingat-ingat gue bilang tadi Kalo lagi berantem lagi bete Pola makan dijaga lagi Kalo gak berantakan semua Oke siap bang Pokoknya lu mau berantem Mau apa Mau hati lu lagi gunda-gulana Pola makan jaga Udah titik Titik Karena untuk berubah hati susah Pola makan gampang Iya tapi alhamdulillah bang Cuman cewek gue ini yang nyumpet gue bang Maksudnya itu orang tua juga nyumpet Cuman dia kan gak ngerti kan Masalah gue ini apa bang Iya Cewek lo lebih open mind ya Cuman kalau cewek gue tuh dia paham bang Bang NCT itu apa Dia paham Jadi dia tuh alhamdulillah nyumpet gue Jadi gue terharu juga gitu Ya udah nanti Nanti udah di advance Lu butuh bantuan cewek lo banget Nanti lu Kalo lu seminar Ajak dia aja Biar dia ngerti Iya bang Siap-siap bang Ya apalagi Apalagi untuk merubah sifat Kayaknya butuh dia banget Iya bang Siap-siap Ya ajak aja nanti Begitu lu Masuk seminar advance Ajak aja dia Suruh dengerin juga Masalahnya dia di Jakarta bang Gue di Bandung Kan di Zoom Oh iya Oh iya Dia di Jakarta Dia kuliah di Jakarta Gue kerja di Bandung Oh iya Iya lo ke Jakarta lah Kalo gitu Ya udah oke Perubahan gue sih Alhamdulillah sih Mantep Mantep Bagus Berarti ya Gue bilang tadi Program gue Sembuh dari GERD Dan NCT Program gue tuh Tiga sampai empat bulan Ini sekarang lo Tiga minggu aja Udah kehilangan Sensasi badan Udah hilang Udah mulai nyambung Nah ntar Masuk advance Nah advance ini PR-nya memang Ya untuk merubah pola pikir Kan gak gampang ya Gitu ya Apalagi pola yang sudah Pola pikir yang sudah Lo jalanin dari lo kecil Kita ngerubahnya kan Gak bisa sebulan Dua bulan ya Total makanya gue bilang Tiga empat bulan Kalo lo jalanin ininya Tiga empat bulan berubah Balik lagi Lo hanya ikut advance sekali Kan lo ikut basic advance Lo bisa ngelanjutin PR-nya di Di grup Ayasan NCT Di grup WhatsApp WhatsApp Aci gitu Bisa gitu Tapi kalo lo emang Ah gue mau ikutan lagi Ya ikut advance lagi juga Gak apa-apa Oke siap Siap Makasih bang ya Ya sama-sama Johan Keren Keren Lanjut Ari lagi yang tadi nanya ya Ari Jakarta Silahkan Ah iya Ari Lasso Gue lagi Cuman kalo sekarang gue lebih kayak Bertanya tentang Solusi sih Jadi Gue sepakat kurang tidur Itu adalah kartu kuming Karena memang efeknya Mengganggu banget Paginya Cuman Kondisinya saat ini Gue gak tau nih Mas Rik Ini dari makanan Atau Polap NCIT nya Jadi kalo gue tidur Gue selalu mencoba Mencara Dengan kayak Ninggin bantal Atau bahkan gue tidur duduk Tapi terkadangnya itu Kadang gas Gasnya Gas yang dari lambung Itu bikin pikiran gue Kemana-mana gitu Bang Erick Jadi kayak gue Jadi Kadang tidur Bisa Kadang gue meditasi dulu Sebelum tidur Atur pernafasan Segala macem Gue ikutin Tips and trick dari Youtube Bahkan titik-titik Apa Aku pressure Dan segala macem Di beberapa titik di badan Gue ikutin Dan tidur Tapi kalo tiba-tiba Nanti Bisa kebangun Kayak di jam 2 Nah kebangun Nah itu untuk tidur lagi Itu susah biasanya Ya Nah itu Itu kalo Agama lo apa ya Gue muslim Oke kalo Kebangun jam 2 Jam 3 Hampir setiap hari Itu disebut Wiching Hauer ya Lo search di google Wiching Hauer W-I-T-C-H I-N-G Wiching Hauer Penyihir Jam penyihir Ya itu jam segituan Kalo lo bangun jam segitu Itu harus Sholat Kalo Islam Kalo lo Kristen lo harus Berdoa di jam segitu Selama lo gak Tahajut di jam segitu Lo gak bangun terus Lo cahaya deh Itu gue gak ada Kata-kata Kata-kata apa ya Kata-kata Yang masuk logika Untuk itu Cuman kalo itu lo lakuin Udah lo gak bangun-bangun lagi Iya cuman Oke Gue maksudin Itu sebagai Solusi pertama lah Yang ngebangunin lo apa Biasanya Ya itu Entah Wiching Hauer Atau gas lambung Udah gitu aja Iya gas lambung sih Gue ngerasanya Karena kalo gue duduk Langsung tenang Kadang jatak jantung Ya udah Gas lambung Lo berarti malamnya makan apa Apa yang lo makan Itu yang bikin gas Jadi terjadi pengumpulan gas Di saat lo tidur Nah itu yang berkaitan Dengan yang gue bilang tadi Bang Eri Jadi gue bilang Gue udah Karena gue udah mulai terganggu Dengan hal ini Membuat tidur gue berkurang That's why gue balik lagi ke hijau Ya Ini ngomong-ngomong nih Ada dokter Angguro nih Disini nih Dokter Angguro dok Bisa ngasih ini gak dok Saya tadi nyari Lupa loh Apa ciri-ciri LPR tuh dok Yang ada tabelnya itu loh dok Ada Apa Kalau LPR ya Iya Ciri Karena ada tabel Dokter Angguro Ya Untuk LPR mungkin Next ya Tak siapin Powerpointnya dulu Tak cari dulu Jadi itu ada tabelnya Untuk LPR ya Jadi lo jambil Wah saya LPR Enggak Itu ada kayak Napas tuh serak atau enggak Terus terjadinya berapa kali Terus ada rasa panas Itu kayak gitu Kalau ada checklist Misalnya 1-5 Total ya Misalnya Tenggorok suara lo gimana 1 aman 5 parah gitu ya Kalau Kebanyakan 5-nya Total jumlah berapa Nah itu LPR Itu ada di Dokter Angguro Pernah ngasih itu Ada di Youtube gue itu Ada tabelnya Ya Saya cari ya Itu pernah ada Ada di Youtube gue itu Itu lo bisa tahu LPR atau enggak Dari situ Dan makanya gue bilang Lo kayaknya enggak LPR Karena dari situ Ya Cuman ya itu Kalau Gue kan suka Ya Maksud gue Gue punya anxiety ini Jadi gue Gue ngaca nih Bang Erick Gue lihat nih Tenggorokan gue Gue keluarin lidah Gue lihat Tenggorokan tuh Lobang Tenggorokan gue tuh Ngecil gitu Bang Erick Jadi kayak Masih banyak Wah Iya ini Masih banyak Banyak Analisasi Analisator Iya Lo Lo meng LPRkan diri sendiri Lo Ngelet Tenggorokan Itu ada anxiety banget Itu ada dokter Tenggorokan Disini Ada dokter THT Makanya gue Enggak mau mengambil Keputusan Makanya gue Lebih Bertanya disini Maka ini gue Kenapa Apa yang salah Maksud gue Nanti Mas Tenggorokan kan Nama dokter THT Cuman Kalau dari gue Itu Dari Asam lambung Selama asam lambungnya naik Tenggorokan lo terganggu Kalaupun lo ke dokter Lo akan dikasih Peredah Nyeri Biar nganjeri Cuman tetap Kalau asam lambung Lo gak dijaga Dia akan terus Terus Makanan lo apaan sih Coba gue tanya deh Lo masih Makan makanan yang bergas Bisa disepil gak Makanan lo apa aja Di 2 hari yang lalu deh Gue masih makan Kayak Yang ada bawangnya gitu Bang Erick Bakwan Bawang itu kayak Gue bikin Bikin Apa Sob gitu Tapi ada bawangnya Bawang putih Bawang merah Bawang putih Sama daun bawang Kayaknya daun bawang deh Bawang merah Bawang putih sih Kalau gak terlalu banyak Gak bikin ya Kalau daun bawang Memang beberapa orang Kumat beberapa Tapi gak Gak banyak Oke Gue juga bingung nih Sebenarnya dari daun bawang Tapi kalau gue hentiin Waktu itu langsung gue hentiin Di hari itu Gue langsung switch menu Yang balik ke hijau Fine Gue ngerasa tenggorokan gue Gak 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 kering Gak ini Gak ada gas yang lewat Nah itu Udah ketemu Ketemu kan Tapi gue gak tau nih Dari bawang merah Bawang putih Atau daun bawang Daun bawang Nah gue hentiin Tiga-tiganya langsung Dari Bang Erick Gue pake menu Yang gak pake itu Gak pake tiga jenis itu Fine Akhirnya karena gue Suka dengan menu Oke Ini udah menu hijau Gue masih aman nih Gue lanjutin menu yang sama lagi Dengan itu Sampai tiga kali Berturut-turut Karena gue ngerasa aman Dengan itu kan Karena bener-bener Yang bener-bener Yang Cuman Air Sayur Sayurnya juga Wortel Yang itu tadi lah Sekarang gue malam ini Ngerasa kok Bergas lagi ya Lo makan apa aja Malam ini Sebelum ini Sebelum ini makan apa Sebelum ini gue makan Telur rebus Sama Wortel Sama Labu siam Kayaknya labu Dari Cuman itu yang gue makan Malam ini Kayaknya labu Dan gue ngerasa sekarang tuh Kayak Kok tenggorokan gue Gampang banget Kering lagi nih ya Kayaknya labu Jadi gini Gue sih gak apa-apa Jadi gini Karena Karena gue Udah ngadain seminar Kayak gini Udah tiga tahun ya Per bulan Hampir tiap bulan Terus kan banyak nih Kayak basic ya Banyak yang Bang saya kumat makan ini Bang saya kumat makan ini Jadi Hampir Gue hampir banyak tuh tau gitu Nah Ada yang 25 Istilahnya ada yang sedikit kumat Ada yang 50-50 Ada yang kumat Ada yang gak Ada yang 80% kumat Nah labu itu termasuk yang Kadang kumat Kadang gak jadi kayak 25% Orang kumat Makan labu Sisanya gak Nah mungkin lo masuk yang ke 25% Oke Jadi Gimana Bang Erick Jangan dimakan lagi Gak maksudnya solusi Untuk Itu gue note ya Solusi untuk ini Selain yang Wiching Hauer Gue harus solat Dan segala macem Oke Jaga makan Tapi kalau Malam itu terjadi Apa yang harus saya Gue lakuin Ya entah sih Dahlah Mau gak mau Pertolongan pertama Ya dan ini anehnya Kalau gue minum peromah Di rumahnya nyap Tapi gue gak mau tergantung Ya makanya Pola yang makannya diganti Sampai lo menemukan Pola makan yang hijau Jadi lo makan Kartu hijau Di malam Oke Udah itu intinya Lo kalau mau coba makan Siang atau pagi Malam itu lo makan Kartu hijau aja Udah Biar tidur lo aman Itu kuncinya disitu Oke Lo hanya boleh Coba makan Coba makanan Pagi atau siang Pagi atau siang Karena kalau kumat Sore lo masih bangun Tapi kalau lo Coba-coba makanannya malam Nah itu Tidur lo keganggu Kasian Jadi sore Malam itu udah Makan kartu hijau aja lah Karena kalau sore Karena beberapa orang yang Siti kan kumat di saat maghrib ya Jadi sore itu makan Kartu hijau Malam makan kartu hijau Ya coba-coba makan Pagi siang aja Coba-coba menu makan Terus gini Bang Erick Gue posisi tubuh itu Ngaruh banget Jadi kalau gue duduk Gue duduk nih Ada aja sensasi yang gue rasain Tapi kalau gue berdiri Gue ngerasa nyaman Oke itu Itu berarti lo ngerjain PR gue yang itu ya Yang gue suruh stretching Wah stretching Setiap hari Lo ngerjain Lo ada gak Lo liat youtube gue ini gak Apa Cara mudah sendawa Gue ikutin Nah itu lo lakuin terus Setiap hari Gue ikutin tuh Pagi gue jalanin Segala macem Sama duduk lo Jangan bongkok Oke Kalau duduk lo bongkok Yaudah Gak asok ketahan Jadi kayak tidur Posisi tidur gak nyaman Posisi duduk gak nyaman Tapi kalau berdiri nyaman Iya ini perut lo lagi gesi Kalau gesi gitu Itu Kalau gue dulu ya Kalau gue lagi gesi Itu sembuhnya 2 mingguan 3 mingguan Baru enak Baru gesinya turun Gitu Untuk ngebantu itu Kalau memang Kalau dulu kan gue gak kerja ya Jadi gue tahan aja di rumah Tapi jika lo kerja Setiap hari harus berkegiatan Ya gak apa-apalah Minum proma terus Untuk ngebantu Sampai Semingguan 2 mingguan aja Gitu istilahnya Gitu Ntar kalau udah normal Udah Normal dia Tapi memang Jadi ada episodenya Istilahnya Kalau dokter bilang episode Jadi lagi ada episode Di episode begini Gitu Ntar sembuh Habis sembuh udah tuh Nih dokter Anggoro Mau nge-share ini dulu guys ya Mau nge-share apa Tanda-tanda LPR Jadi Jadi mau di-share Ya di-share dok Aku udah jadi co-host tuh Nih Nah Iya Betul Ini dia nih Guys Jadi Jadi nih Dicoba dihitung sendiri Dari 0 sampai 5 Di screenshot guys Nanti Kalau nilainya 13 Ini masih suspect juga Ini Belum yakin ya Tapi arahnya Nanti baru nih RFS itu Periksa ke dokter Nanti akan diendoskopi Endoskopinya Kalau THT Sadar dia Dari hidung itu Di poli Bisa Kalau di bawah 13 Nggak perlu dok Betul ya Nggak Bener Nggak perlu Penyebab ini kan Macem-macem Bisa Alergi Bisa Sensitif Bisa Macem-macem Nah Gejala seperti ini LPR ini Ada hampir sama Dengan gejala Alergi Namanya Esophagitis Esinophilia Namanya Jadi alergi makan Gejalanya kayak gini Sama Oke Ini untuk ngisi ini Jadi Misalnya suara serak Kalau 0 itu Tidak Kalau 5 itu Parah banget Gitu dok ya Iya Betul Kalau Suka Ngedem Kalau gitu Kalau Itu jarang Kalau jarang Ngedem itu berarti 1 atau 0 Tapi kalau sering 5 gitu dok ya Iya Ntar jumlahnya Jadi misalnya Lu banyakan 5 Jumlahnya di total Jika Jumlahnya Ngelebihin Angka 13 Lu ke dokter Tapi kalau Di bawah angka 13 Yaudah Itu hanya NXT doang Hanya perkiraan Lu aja Padahal lu Nggak apa-apa Gitu kan dok ya Yes Tapi kalau NXT Bisa muncul semua Oh iya Itu bagian ini Nah ini Ini bukan ini Bukan yang Oh iya dulu Bulan lalu saya gini Bukan guys Ini yang sekarang Nih Dalam satu bulan terakhir Oh Dalam satu bulan terakhir Apakah Dapur derita Jangan Lu bilang Wah dulu gue gini Tapi sekarang udah nggak Ya udah Kalau sekarang udah nggak Gitu guys Nah nanti ini Endoskopinya Lewat hidungnya Nanti ini Dinilai ini Tapi ini dokter yang nilai Oh ini nama-nama penyakit nih Ini nggak usah nih Yang anu ini aja Apakah ada ini Kalau ada 13 Di terapi Cuman kan terapinya tetap Dari Medi sendiri Terapinya ini Spontaneous resolusi Patient behavior Sama kan ini Education Life change Medical itu terakhir Medical itu terakhir Bisa surgery operasi Jadi kita fokusnya Kesini aja Yang 4P itu Sudah masuk disini Patient education Behavior of lifestyle Butuh waktu 3 bulan Jadi beri waktu 3 bulan Masih ada kejala Memang Memang Butuh waktu Yang namanya Ibaratnya luka kan Butuh waktu untuk sembuh Kalau kita jatuh Kan untuk sembuh Kan tidak Mungkin kalau Harapannya kayak di TV-TV Iklan 15 detik Sembuh Ya kita susah ya Beri Beri waktu Kalau Kalau terapinya Ini ya Nah no eatingnya Sudah ya Kalau Ini ada terapinya Macem-macem Kalau waktu terapinya Itu Ini ada banyak Ini Mungkin gak Gak perlu tahu Bagus mana Gak perlu Nah terapinya Ini Ini kalau dari Ini alurnya Ini waktunya Malah sampai 6 bulan Ini terapinya Jadi kan Masih sebulan Masih dalam waktu Satu bulan kok Belum membayar Ya wajar Butuh waktu Untuk nyembuhin sakit hati Butuh waktu Wah aduh Sakit hati mau lama Ini tubuh juga gitu Ini kan evaluasi 3 bulan Tadi untuk Pola makan kan 3 bulan Jadi kita Kita ambil Toleransi 3 bulan Kalau saya Kepraktikan Sebulan aja Kalau ini Murni fisik Dalam waktu Sebulan Sudah membaik Bahkan ada yang Seminggu Dua minggu Sudah baik Kalau ada NCT Beri-beri Waktulah 3 bulan Kalau tidak membaik Maka jangan-jangan Ada dari sesuatu lain Seperti Alergi Itu bisa Itu harus dilakukan Biopsi baru ya Nanti ya Biopsi nanti Jadi istilahnya Kita ngelakuin Jaga pola makan dulu Kalau nggak bisa Baru Bantu pakai obat Kalau nggak bisa juga Baru Surgery Terakhir ya Ini langsung Terapi empirik Standart Lifestyle 4P Pola makan Pola hidup Pola makan Ini ilmu dari Resmi dari THT Terapi LPR Ini ya Pertama Bukan terapi PPI Sekali lagi Terapi PPI Omeprasol Termasuk antasid Itu adalah Nomor 3 Yang pertama Lifestyle Lama Diet Jadi ini Urutannya kan gini Itu ya Kalau sembuh Dititrasi Diturunkan Secara bertahap Jadi Kalau di THT Misalnya tadi Ada ketergantungan Obat Sekali lagi Ketergantungan Obat Memang sementara Sementara Sampai Kondisinya Membaik Jalung Kaya Dititrasi Dilepas Jadi memang Ya Diberi Waktulah Ibaratnya Kita itu Sakit Kita sakit Dan disembuhkan Dulu Kalau misalnya Sakit Suruh kerja Juga Susah Jadi Biarkan Istirahat Dulu Tubuhnya Sel tubuhnya Istirahat Pakai obat Dulu Nanti Kalau kira-kira Udah nyaman Gejala Membaik Nanti Sembuh Sembuh Tidak ada Gejala Maka bisa Dititrasi Ini Itu Jadi Biarkan Nikmati Prosesnya Tidak usah Terburu-buru Nanti Ketergantungan Gimana Ya Mikir-mikir Nanti Sekarang Masih Ketergantungan Tapi Nanti Semoga Enggak Itu Bang Kalau Saya Mikirnya Beri Beri Waktulah Kasian Tubuhnya Kalau kita Terlalu Keras Dengan Tubuh Tubuh Bahkan Protes Enggak Sembuh Nanti Betul Kalau Aku Mau Biarin Mereka Ketergantungan Sama Makan 4 jam Sekali Dulu Aja Ya Itu Nanti 4 jam Lama-lama Turun 5 jam Lama-lama Turun 6 jam Udah Normal Tapi Kalau Nggak bisa Baru Dibantu PPI Nggak Bisa Juga Dibedah Tadi Kata Dokter Terakhir 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 Selama ini Jarang Kalau Mungkin sebagai Gambaran Saya itu kan juga Nanganin Pasien Agak Banyak Ada yang Lebih berat Dari Teman Disini Sampai Makan Ini Dua Minggu Terapi Pake Obat Sembuh Dan Pola Makan Ini Nggak Perlu Dioperasi Dok Jadi Santai Jangan Mikir Kesan Ini Hanya Hanya Namanya Dokter Itu Kan Tipenya Juga Diajarkan NCT Positif Jadi Kalau Ini Nggak Berhasil Apa Nggak Berhasil Apa GJ Jadi Ada Step Step Jadi Ini Ini Treatment Ada Banyak Ini Masih PPI Tetap Ini Modifikasi Nomor Satu Oh Iya Dok Saya Masih Bingung Bedanya Antasida Sama Ranitidin Itu Apa Bedanya Promah Sama Ranitidin Ranitidin Itu Sepertinya Separuh PPI Jadi Antasida Menetralkan Asam Jadi Basah Kalau PPI Itu Semua Pintu Asam Lampung Digembok Kalau Ranitidin Itu Separuh Yang Digembok Jadi Cuma Hanya Dikurangi Produksinya Oh Jadi Setengah Antasida Setengah PPI Dia Tidak Antasida PPI Antasida Itu Ada Asam Dinetralkan Tapi Produksi Asam Tetap Terus Tapi Kenapa Orang-orang Anxiety Yang Kalau KIGD Disuntik Ranitidin Jadi Asam Lampung Dikurangi Separuh Kan Asam Lampung Dibutuhkan Untuk Tubuh Untuk Mencurnakan Kemakanan Tiba Dikurangi Ranitidin Dulu Kalau Diblok Langsung Takutnya Tidak Bagus Omeprasol Mungkin Ada Pengaruh Harga Juga Omeprasol Infus Sama Ranitidin Infus Mungkin Lebih Murah Ranitidin Kalau Dikasih Antasid Itu Kan Butuh Nelen Nelen Aja Susah Jadi Kasih Ranitidin Dulu Soalnya Banyakan Laporan Dari Anak-anak Yang Kalau Panik Ketek IGD Mereka Disuntik Ranitidin Atau Sama Bkompleks Sudah Terpulang Terus Ya Ini Sebetulnya Itu Hanya Pilihan Dan Ini Aman Untuk Ibu Amil Ya Ini Aman Untuk Ibu Amil Kecuali Obat Psikiater Kalau Itu Lu Tanya Psikiater Kalau Saya Sih Gak Rekomen Lagi Hamil Minum Obat Psikiater Saya Gak Rekomen Tapi Tanya Sama Psikiater Atau Lagi Menyusui Juga Jangan Eh Menyusui Juga Gak Boleh Minum Obat Psikiater Oh Ya Nanti Kebawah Kebawah Kebayi Itu Ada yang Nanya Apakah Mengganjal Tadi Udah dijelasin Sama dokter Jika makan Terasa Mengganjal Tenggolkan Termasuk LPR Gak Itu Hanya Salah Satu Tadi Yang pertama Salah Satu Poin Di atas Coba Dinilai Mengganjal Sulit Nol Nomor 8 Ini 4 Ini Sama ganjal 8 8 8 8 Itu Sangat berat Atau enggak Kalaupun 5 Itu Baru Dapat 5 Ini 13 13 Itu Kalaupun 13 Itu Masih Suspek Suspek Istilahnya Lo Ke dokter Curiga Belum Yakin Juga Iya Gitu Kenapa Belum Yakin Bisa Juga Sikis Merasain Ini Semua Bisa Bisa Juga Gak Cocok Makanannya Gitu Alergi Bisa Atau Bisa Makanan Ngerokok Ya Bisa Iya Rokok 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 kan Iritasi Gitu Apalagi Udah Gitu Gitu Aman Untuk LPR Di Close Bisa Bisa Segerinya Nah Kalau Butuh Laki Kita Sayangkan Luat Baik 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 Dululah Tanyanya Ya Oke Silahkan Siapa Nih Lanjutnya Will Dan Bekasi Will Dan Bekasi Oh Dokter Angguru Sekarang Ketua ASN CTK Indonesia Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Bang Cara Umum Udah 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 terapi ya, terapi itu mesti pelan-pelan jadi kayak satu kilo dulu naik motor aman, tiga hari kemudian coba dua kilo aman coba empat kilo, coba enam kilo gitu, itu mesti gitu dan itu mesti berkali-kali tujuannya apa? bukan, tujuannya untuk ngomong ke otak lu bahwa ini gak apa-apa ini gak apa-apa, ini gak apa-apa kalau sekali, wah satu kilo gue bisa nih, langsung coba lima kilo kumat, ntar gak masuk ke otak iya, iya jadi memang ada triknya jadi benar, yang lo coba adalah yang lo coba itu adalah teknik advance nanti yang akan gue ajarin teknik advance, cuman itu kita buat program jadi tiga hari sekali lu ya sekilo, terus coba kalau aman, coba tambah tiga kilo itu bagi yang naik motor, tapi kalau misalnya kumat di tempat umum, jangan ke mal dulu, gitu, kita ke Alphamidi dulu, Alphamidi aman, dua kali aman, tiga kali aman, coba ke masjid, sholat jumat aman, baru ke mal aman, berapa kali ke mal aman, coba ke mal yang jauh itu pun aman, baru nonton konser gitu, jadi harus gak boleh langsung, kalau langsung di otaknya gak masuk, kan kita tujuannya rewire your brain kan tujuannya itu kan, kayak pola pikir kita itu kita unlearn kita relearn lagi, jadi kita buang semua pelajarannya, kita relearn lagi yang baru nah itu, dan selama melakukan itu vitamin diminum kenapa vitamin? karena kita butuh DHA-nya, DHA itu tuh agar otak kita mudah menyerap terapi-terapi itu jadi kayak, oh saya gak apa-apa keluar rumah itu langsung masuk ke rekam ke otak, oh gak apa-apa oh dua kilometer gak apa-apa, oh empat kilometer gak apa-apa, masuk ke otak cepat kalau lu gak minum vitamin, masuknya lama gitu, apakah sembuh? sembuh, cuman agak lama lebih cepat yang minum vitamin nah memang masalahnya sama yang minum obat psikiater itu memang masalahnya gue lagi ngomong sama dokter catur, dokter psikiater apakah obat penenang itu diminum harusnya sebelum atau sesudah dia melakukan terapi karena kalau dia minum obat penenang, terus dia keluar rumah gak masuk ke otak maksudnya gak keregister di otak lu bahwa, oh gak apa-apa itu gak keregister jadi kayak lu percuma gitu ngelakuin jadi harusnya bagi yang minum obat psikiater kalau ikut advance ya ngerjain PR-nya terapinya melawan ketakutannya itu tanpa obat gitu kalaupun bang saya harus minum sehari sekali ya minumnya malam aja lu latihannya siang gitu pokoknya pas latihan jangan obat gitu jadi langsung masuk ke register dan harus DHA-nya harus kuat DHA itu vitamin omega-3 baik kompleks D vitamin D itu kuat harus kuat jadi kalau gak mampu gimana bang ya gak apa-apa cuman dia agak lama cuman tetap-tetap sembuh cuman mungkin masuk ke otaknya agak lama kecuali memang dia bawaannya bagus ya maksudnya emang emang pinter gitu itu cepat juga kalau masuk ke otak gitu tujuannya emang kita nanemin ke otak pola pikir yang baru nah itu di advance makanya perlu ke advance guys kalau enggak lu kumat lagi terus bang kalau probiotik gue kan minum ini bang yang relus itu bang itu gak sama gak relus gue belum pernah gue belum pernah coba relus jadi gue udah coba bermacam-macam probiotik kalau gak salah ya gue udah coba bermacam-macam probiotik relus itu gue belum coba sebetulnya gini sebetulnya gue dapet probiotik itu dari temen gue yang kerja yang kerja di YSN ADDA ADDA American Dissociative Anxiety and Depression singkatannya lu harus di google ya ADDA jadi gini coba nih gue share ya gue share screen kenapa gue bisa dapet probiotik jadi lu tulis aja disini di google probiotik for anxiety oke ya kan keluar kan what is the best probiotik for anxiety ini kan keluarnya disini jadi probiotik itu udah banyak ada probiotik ada postbiotik ada probiotik ada banyak probiotik pun banyak banget gitu ada ratusan postbiotik juga ada ratusan cuman yang khusus anxiety itu mengandung reko biotik bukan bukan bentar bentar coba kita lihat disini gue juga lupa dimana ini kan ini brain and gut exist udah pernah baca belum brain and gut exist brain and gut exist itu ada hubungannya antara lambung sama pikiran jadi kalau lambung aman pikiran aman disini tuh kadang suka ada tulisannya probiotik probiotiknya laktobacillus bifidobacterium jadi jelas banyak nih spesifik probiotik strain yang mengandung bifidobacterium longum nomor kodenya 1714 sama laktobacillus acidophilus rosell 52 sama bifidobacterium longum rosell 175 jadi ada 4 nih yang bagus nah ini gue search adanya di probio steam gitu dan gue udah coba gue beli untuk 10 hari udah gitu bulan depan gue coba 10 hari lagi untuk gue bagus gue coba ke beberapa member ya itu kalau ada disini ada Uye tau lah pokoknya orang-orang anak-anak keyasan yang uangnya banyak tuh gue whatsappin eh lo beli ini dong coba dong gitu kadang gitu ya setelah mereka coba wah bagus baru gue taruh di youtube gitu ini probio steam cuman ada banyak probiotik cuman yang bagus untuk itu disini yang ada 4 ini ya jadi kalau lo search probiotik di tokopedia lo baca belakangnya jika ada ini good jika gak ada ini berarti bukan token seti gitu ya iya gitu ada kandungan ini lah ini ya iya ada kandungan 4 itu dan ada banyak ada banyak banget probiotik yang gak ada kandungan 4 terus bang kalau ini bang kalau apa kalau lagi aslam lain suka kuping sakit kenapa bang ya makeup kuping iya misalnya kalau lagi kumat kuping suka suka sakit gitu ya memang begitu memang memang ada seharurannya itu udah dijelaskin juga medokter Anggoro ada hubungannya antara asam lambung ke tenggorokan dari tenggorokan bisa nyamuk kuping itu satu kalau orang stres kupingnya juga suka bunyi nging udah dijelaskin nama dokter Anggoro di youtube aku ada gitu nah cuman kita jangan fokus kesana kita jangan fokus bang saya kalau kumat begini jangan fokus kesana kita fokus gimana cara biar gak kumat iya iya gitu fokusnya kesana aja udah kalau udah kumat wah lo kalau ngebahas itu seribu satu sensasi sesuai judul seminar basic seribu satu sensasi kalau gue bahas satu-satu ngapain udah fokus aja ke gimana cara ngakumat bang nah udah itu jaga makan pola hidup itu aja dulu pola pikir gimana itu nanti di advance kenapa gak dikasain sekarang karena lo gak bisa merubah pola pikir kalau badan lo kadang-kadang kelingan kadang-kadang susuk nafas kadang-kadang deg-degan gak bisa merubah pola pikir pola pikir iya iya bang makasih bang sementara itu dulu iya hari Jakarta probiosium itu bagusnya diminum kalau gue minum dulu cobanya pagi jadi saat perut kosong gitu dan minum air putihnya harus banyak karena memang itu harusnya hancurnya diusus ya jadi apa ya si kapletnya kapletnya probiosium itu udah dirancang khusus agar dia pecahnya diusus gitu bukan di tenggorokan bukan di lambung gitu itu yang bikin mahal karena itu kan kuman hidup ya itu kuman hidup jadi kayak ini kayak probiotik yang paling murah kan itu ya apa Yakult Yakult itu probiotik paling murah itu ada kuman hidup loh makanya dia harus masuk kulkas loh kalau gak masuk kulkas kumannya mati gitu makanya kalau beli vitacar atau yakult masukin kulkas kalau kamu masukin kulkas kumannya mati gitu begitu juga kenapa yang bentuk kaplet lebih mahal karena kapletnya itu yang bisa ngebikin si bakternya tetap hidup dan dia harus pecah di lambung bawah gitu istilahnya biar nyambung biar ke usus itu yang bikin mahal ya Fuad Fuardiansi Tanggurang Tanggurang Silahkan Fuad Assalamualaikum Bang Erik Waalaikumsalam ini lebih ke report sih Bang Erik ya Alhamdulillah ini pasti sembuh nih boleh repot-repot gitu setelah yang Bang Erik bilang saya kena sama Tofom ya yang catur Alhamdulillah setelah nonton itu ya mindset saya udah mulai berubah lah bagus sensasi juga Alhamdulillah udah 70% lah udah hampir hilang baru 3 minggu loh ini pengobatan paling cepat ini Aci ini gila Alhamdulillah banget nah permasalahan saya kan waktu itu kan emang jadi pikiran itu yang bikin penyakit kan Bang Erik nah sekarang kemarin juga yang sensasi yang saya rasain itu cuma satu dada kan emang gak enak gak ganjil selain itu saya gak ada masalah apapun kayak udah dekan itu udah enggak apa keliangan juga apalagi saya udah kalau dari pertama kali kena sama lambung ini emang gak pernah keliangan Alhamdulillah nah yang cuma saya rasain tuh satu ini Bang apa kayak ada yang ngeganjil di dada kalian napas belong-belong gitu sama di ulu hati tim susah napas ini nah saya kan masa lama kerjaan juga ada nih Bang saya kan emang ada shift malamnya rasanya asam lambung itu kan saya emang biasanya asam lambung kan kumatnya tuh malam Bang ya nah itu emang saya kan sering isdok sering gak masuk malam nah begitu kan saya kan dipanggil sama pimpinan saya dikiranya saya kenapa sih setiap malam tuh jarang masuk padahal kan emang saya malam tuh emang wajib masuk nah saya temuin lah pimpinan ngomong apa adanya saya kena ini saya kena asam lambung yang bikin saya kayak gini saya bukannya pura-pura sakit emang saya sakit beneran dan ini pikiran saya saya bilang setelah ngomong kayak gitu emang malam itu kan saya minta sekarang kemarin saya dibilang Bang ya kalau bisa Pak kalau shift saya itu diganti aja dulu Pak kalau malam kan iya jadi jadi pagi sampai sore aja kan saya deskripsi malamnya Bang ya ada dua bagian jadi ada ada yang di staff ada yang di penjagaan saya tuhat lah masalah saya itu gimana ya Alhamdulillah bos saya juga ngerti ya Alhamdulillah setelah mau kayak gitu rasa di dada itu kayak udah hampir pelong gitu Bang ya itu unek-unek saya karena masuk malam itu saya perasaan juga gara-gara masuk malam pola tidur saya kurang apa gimana lambung saya harusnya kan istirahat dan segitu berarti itu masih insekti Bang ya ya itu masih pola pikir yang siati itu yang siatinya bukan lambungnya itu oh begitu sama Alhamdulillah sih sekarang udah pasrah lah sekarang mau kenapa penyakit apa kan ini kan istilahnya kalau dalam agama kan kalau kita dikasih sakit itu kan penggugur dosa-dosa kita ya Bang Erick ya yaudahlah kita udah pasrah kayak gitu dan saya mau minta saran Bang Erick aja ya saya kan harusnya ini kan akhir tahun itu harusnya saya mau operasi ya operasi apa saya saya ada hernia Bang Erick dulu saya emang takut mau dioperasi itu udah udah takut lah nah semenjak saya kena penyakit ini dan saya udah menyadari kalau pikir saya udah lah udah sampai pasrahkan sama Allah kalau udah takdir yaudah kalau berkedak ini yaudah dan saya udah mulai yaudahlah berani udah mau operasi nah kira-kira saran Bang Erick operasinya setelah nanti ikut advance dulu apa gak apa-apa disegerakan sekarang aja Bang ya kalau bisa ikut advance dulu ikut advance dulu kalau bisa sekarang ya sekarang kan udah pasrah kan kalau udah pasrah udah udah kalau ke dokter dulu sel-sel dalam apa gimana ya ya terserah terserah kamu kalau udah pasrah sih gue mah kalau udah pasrah ya terserah gue besok juga gak apa-apa kalau udah pasrah cuman kalau pasrahnya belum 100% ya gak bisa yaudahlah biar sekalian selesai masalah gue juga biar tenang sekalian karena kan kalau gak cuman ganggu gak akhirnya aja ganggu gak lu masih bisa duduk kan jalan gak sakit kan oh yaudah santai aja ikut aja advance dulu kecuali lu gak bisa duduk terus bengkak nah itu harus segera nah itu kan kalau saya browsing-browsing kan kalau emang kalau dibiarin makin lama kan emang makin parah kalau saya kan emang gak ada masalah sih cuma kan emang itu harus salah satu jalan ini nya ya emang harus operasi karena obat-obatan itu emang gak bakal bisa nyelesaikan hernia harus operasi kalau menurut dokter yaudah berarti saya ikut advance dulu kali bang ya iya ikut advance dulu dulu kalau emang gak urgent ya oke siap bang Heri oke lanjut sama satu bang masalah out of the box sih bang sebenarnya masalah urin mau nanya ini karena saya setelah selesai pipis itu kan terakhir ada bisa kan emem gitu ya kayak keluar apa ya bang kayak jelly gitu tapi gak sakit setelah pipis keluar jelly dari kelamin iya lu udah ke dokter kelamin belum itu baru baru-baru aja sih tapi sekarang gak gak lu sering jajan gak 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 lah ganti-ganti cewek sering gak gak yakin narkolema narkolema yakin yakin gak pernah saya yaudah kalau cuma sekali doang sih gak apa-apa cuma kalau udah sering maksudnya itu dari vitamin atau gak ada sih gak gak harus vitamin keluar keluar lendir gitu kan bukan lendir bang apa kayak jelly gitu loh ya itu bang sebelum itu biasanya orgasme itu biasanya itu dulu itu iya itu pelumasnya dulu keluar kan iya bener itu yang najis kan itu yang menggumpal bang itu yang menggumpal kayak jelly itu loh kayak yang isi apa itu kayak isi itu kayak cewek keputihan gitu kan tapi lengket bang itu kental iya kayak cewek keputihan kan ya keluar cairan kayak cewek keputihan kayak odol kan yang kalau dipegang kental kan itu kan kayak cewek keputihan kayak gitu gak kayak gitu bang kayak jelly gitu sih itu kenapa bang Nur gue baru denger itu bang Nur itu kalau misalkan pernah hernia aku pernah hernia kayak gitu keluar juga oh itu tuh dari hernia tuh katanya bang Nur nah itu kan turun cuman kan kalau dipegang itu bijinya masih dua ya gak tiga tapi ototnya kan turun ya kali tiga ada hernia sampai cewek itu bang bukan kalau tiga gak bisa menato lato bang kalau tiga gak bisa dua bisa itu kan itu yang turun udah belum yang itunya turunnya ada di benjolan itu gak sampai turun apa enggak kalau lagi emang lagi kecapein sih turun itu kan emang sebenarnya kan bukan bol itu kan usus usus yang keluar jaringan kan dari jaringan itu melotrok melembannya itu turun kayak gitu tapi kalau udah nyampe ke biji itu jadi kayak tiga biji terus kalau belum itu di areanya itu ada sedikit benjolan kemudian dia ngeluarin belandir kayak jelly isinya kayak di buah lidah boya itu yang kendor bumpal itu iya iya betul jadi kan penyumbatan di situ mempengaruhi mengendal di situ ada yang urat yang di situ jaringannya gak keluar kalau keluar biasa kita yang luar ini keluarkan enter itu ngendap disitu gara-gara si urat tadi ketekan dari arah atas coba kalau berbaring itu sama duduk tegak rasanya kan bedanya disitu ada kayak yang nusuk dari belakang yang kalau kamu baring itu kayak didorong dari biji ke atas saya ketarik kayak gitu itu memang di situ operasi itu kan emang penyembuhannya gak ada lain selain operasi kalau hernia itu kalau apa sih sering di jalan ada di sini di bawah jalan dia turbo kan iya tapi kalau lagi gak kampu biasa aja naik lagi itu testernya kalau silendir tadi masih keluar itu ada yang jepit disitu sehingga kalau kamu lelah kalau apa itu harusnya bangun tidur itu langsung keluar kayak di jelana itu bercak dikit kayak orang kebutuhan tadi gue gak ada kayak gitu enter ya bang enggak gue gak ada keluar-keluar sendiri-sendiri gitu gak ada gue kalau lelah ada keluar 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 gue gak ada kalau lelah gue keluar kalau Kang Nur Kang Nur operasi udah Kang Nur gak operasi enggak 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 maksudnya kalau habis pipis yang setelah lohem itu masih keluar kayak gitu kadang enggak enggak kalau itu enggak enggak terjebit udah aman itu karena dia kan lancar itu jalannya ada himpit-himpitan urat itu loh jadi dia tetahannya disitu ntar kalau kamu habis jongkok berdiri dia keluar lagi iya berarti itu aman-aman aja kan Kang gak ada masalah takut ntar kan namanya orang nama orang insektik ntar mikirnya kemana-mana lagi kalau kamu jalan masih biasa gak ngangkang itu aman kamu jalan ngangkang nah itu biasa aja sih Bang biasa aman kalau gue sih gini kalau itu bikin gue khawatir gue ke dokter kalau kalau gue gak mau ke dokter ya gue gak usah khawatir kalau gue sih gitu beres iya iya kalau gue gak mau ke dokter ya gue gak usah khawatir tapi kalau wah gak bisa nih bang gue kepikiran terus ya ke dokter udah gitu susah amat kalau gue sih gitu beres soalnya sih gak gak sering banget bang sekarang udah juga udah gak iya cuman kalau ditanya cewek lo kan aneh loh jawabnya cewek lo nanya kenapa bang kok begini aneh cewek lo kan misi lo sering jajan ini bonus lato-lato banget iya biji lo tiga gak bisa lato-lato harus juga ya jaga tubuh aja jangan kelelahan terus hindari lari atau loncat itu kalau semakin turunkan lato-latemu nambah satu dia beneran aku nyelesaikan itu selama tiga bulan pakai korset di bawah pusher kemudian peregangan terus kalau duduk kelamaan baring lurusan badan jangan duduk kelamaan itu juga menghambat dia untuk narik ke atas kalau dudukmu bongkok sama kelamaan dulu kan kuka PS sama nongkong mancing itu kan jongkok itu kayak gitu lama itu nanti naiknya saya juga sempat konsul sama dokter ya emang kalau hernia itu ya pengobatan salah satunya biar emang benar-benar gak turun lagi emang harus operasi emang herik begitu saya gue gak tau sih gue kalau hernia begitu gue hernia lambung gue tau hernia lambung hernia lambung sih penapasan doang sih udah normal lagi balik lagi namanya hernia ingunialis iya yang di bawah itu kan turbo kan turun bro kan turbo kalau gue tahunya hernia lambung kalau hernia lambung penapasan normal naik lagi nafas perut ya nafas perut terus naik lagi tau gue kalau hernia lambung yaudah 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 sharing aja cuman kebaiknya sih lo ke dokter gue sih bingung aja ntar kalau lo punya cewek cewek lo pas buka ih mas kok udah ada begini PR lo ntar jelasinnya PR lo bener gak bohong gue PR jelasinnya oke mas oke bang erik makasih banyak ya kita break room aja break room break room ya gue stop